Kalo nanam sendiri pernah? Nanam cinta. Oke boleh itu. Kalo sekarang tuh nanam saham lebih sering. Wow! Oh ini udah mertua. Iya. Kayak tajam ya. Di-ci-ci-pin. Jari, oke. Hai Darling Squad semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Apa kabar semuanya? Kali ini aku kakak Darling dan juga kakak Darling yang satu ini kakak Ira bakalan memberikan sedikit tutorial mengenai cara menanam terarium dengan baik. Tapi sebelumnya, kalian pasti pernah denger dong terarium? Salah satu media tanam yang mudah banget untuk kita buat. Kalian tau gak sih terarium itu ada berapa jenis? Kok tau? Ada berapa jenis? Bener gak? Bener banget. Yang pertama terarium tertutup dimana wadahnya itu memiliki tutup. Sehingga dalam perkembangannya akan terbentuk biosfer yang unik di dalamnya. Pasti satu lagi terbuka. Lawan tertutup kan terbuka. Bener gak? Pinter banget. Sumpah pinter banget. Tidak. Yang kedua itu adalah terarium terbuka. Jenis ini lebih mudah untuk diaplikasikan dan dirawat. Karena tidak memiliki tutup. Perawatannya hampir sama dengan tanaman pada media tanam dalam pot. Jadi udah kebayang belum sih kira-kira bagaimana terarium itu? Sebelum kita langsung melihat bagaimana cara menanam terarium. Kayaknya garing deh kalau kita ngobrol berdua doang. Maka dari itu. Ngajak yang lain kali ya? Ngajak siapa ya? Ngajak dong. Yang agak ganteng gitu loh. Perlu-perlu yang ganteng ya? Iya dong. Cuntik-cuntik gini kan ya. Lipses cantik gini. Gak ada yang ganteng. Iya betul. Langsung aja kita undang taman kita. Kak Angga. Yeay. Halo. 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 Halo siap silahkan. Sorry aku dimana duduknya? Disini. Disini boleh gak? Oh jangan. Jangan. Ntar gak masuk frame. Biasalah si Han soalnya. Wah lah. Ini mejanya lumayan sebut gak si Han? Down to earth ya? Down to earth. Kayak saya ya. Down to earth. Kita kenalan dulu nih. Siap. Kak Angga nih. Mungkin temen-temen dari squad pengen tau nih. Kak Angga nih siapa sih? Halo saya Angga Chandra. Salam kenal temen-temen semua. Kegiatan? Udah itu aja. Udah itu aja? Kalo pengen kenal lebih jauh sampai saya. Kegiatan? Oh iya. Kegiatan sehari-hari apa? Apakah? Kegiatan sehari-hari nge-youtube. Oke. Kegiatan konten di Youtube. Terus produksi lagu juga untuk karya sendiri. Karena selain di Youtube juga aku juga berkarya untuk musik juga. Oke. Udah punya berapa album nih ngomong-ngomong? Album belum ada sih. Tapi rencana sampai nanti Maret aku bakal bikin mini album. Mini album? Dikenalin sama Siap Daling mungkin nanti lagunya untuk Ibu Pertiwi untuk... Untuk lingkungan? Untuk lingkungan. Cinta lingkungan bisa. Iya. Iya. Bisa cinta lingkungan. Cinta sama kamu bisa juga. Awww. Ingat yang ada di rumah? Iya, iya. Maaf yang ya. Bagus kita matahinnya ya. Oke lanjut. Oke. Kita lanjut lagi. Pernah terlibat kegiatan lingkungan gak selama ini? Lingkungan? Lingkungan itu termasuk arus tanaman doang atau gak sih? Enggak dong. Kalau aku kayak misalkan dalam lingkungan deket rumah tuh biasanya kayak bersih-bersih setiap bulan. Kayak apa, celokan atau apa itu kayak bersihan. Kerja bakti. Kerja bakti. Kerja bakti ya. Kerja bakti. Masih disuruh RT. Iya. Dulu karang taruna bukan? Bukan. Oh bukan. Lebih ke pramuka saya dulu. Pramuka. Pramuka ya. Kalau misalnya kayak dalam bersih-bersih. Kalau nanam sendiri pernah? Nanam cinta. Oke boleh itu. Oke itu mah sering kok ya. Nanam dulu paling masa kecil ya. Aku suka nanam buah. Kayak stroberi terus. Dulu di rumah nenek tuh kayak nanam apa? Padi gitu. Sawah gitu. Sawah. Nanam stroberi. Wow. Kalau sekarang tuh nanam saham lebih sering sih. Wow. Oh baik. Bunganya lebih... Bunganya bernama cuan. Iya bernama cuan. Siapa? Sekarang kan selama pandemi ini tiba-tiba orang banyak yang ngomongin urban farming. Permaculture. Terus banyak yang posting. Ini mungkin sering dilihat di Instagram. Ini tanaman-tanaman ini. Iya. Menurutmu gimana nih? Trend-trend orang mulai mencintai lingkungan. Jadi hijau-hijau rumahnya gitu. Gue jadi tau. Kalau menyenangkan nanam itu dari ini ya. Dari teman ya. Ada si Manji. Sekarang dia lagi bikin di Puntang. Di apa di Bandung. Di Gunung Puntang. Sekarang dia juga lagi beli-beli bunga kayak gini. Untuk di rumah dia si Manjinya. Dan gue pengen penasaran pengen tau. Karena gue pengetahuan gue untuk tanaman-tanaman sepertinya memang kurang ya. Maksudnya gak pernah sama sekali malah. Yang aku tau juga paling janda bolong doang kayak gini. Terus ini juga tau. Pernah lihat tapi gak tau namanya apa gitu. Pas banget berarti kita undang kesini. Pas banget. Kalau yang ini kasih tau ini pas banget. Ini apa? Ini mungkin bisa buat kado buat istri atau mertua di rumah. Ini namanya lidah mertua. Oh ini lidah mertua? Iya. Pake tajem ya. Tiatir loh ini bisa menyakiti lidah mertua. Agak-agak tajem soalnya biasanya ya. Api nyelekit ya. Oke siap. Jadi bisa buat kado kan. Iya bisa. Aduh ya jangan sampai lah. Oke jangan sampai lah. Oke. Nah tadi kan kita udah ngomongin terarium tuh di awal. Iya. Terarium itu apa sih? Aku jelasin dulu dong aku kurang tau nih. Nah itu. Kita perlu seseorang yang akan menjelaskan tentang terarium itu apa. Dan ngajarin kita. Pengen dia sih diajak kesini. Cuman kan kita masih situasinya masih seperti ini. Jadi lebih aman untuk kakak Darling yang ada di kudus ke Aldi itu untuk via Zoom dulu. Teknologi kan teknologi sudah semakin mudah. Sambil kita nunggu. Bentar lagi kita harus kontak ke Aldi. Kita akan kembali. Sesaat lagi. Stay tuned. Stay tuned. Hai Darling Squad semuanya. Sekarang kita udah pindah set. Udah punya. Kita udah punya alat-alatnya untuk bikin terarium. Dan kita juga sudah terhubung oleh kak Aldi di kudus. Hai kak Aldi. Halo Tania. Halo Ira. Hai semuanya. Apa kabar kak Aldi? Baik-baik. Sehat. Oke sekarang kita udah ada wadah untuk bikin terarium. Itu gelas ya. Ini kita bisa cheers dulu. Cheers. Oh enggak. Bukan-bukan kak. Nanti takutnya berlanjut ya. Bahaya-bahaya. Nah setelah itu kita juga ada batunya untuk hiasan. Batu. Terus ini apa? Batu juga. Ini? Kak Aldi. Kak Aldi aku mau tau dong caranya gimana sih Kak Aldi. Betul. Saya bingung. Agak klues sih. Sebenernya di sini karena kita enggak tahu. Kak Aldi bisa kasih contoh dong buat kita biar kita langsung praktek aja. Oke. Oke. Jadi terarium sendiri itu adalah sebuah metode atau tanaman yang ditanam dalam sebuah media berupa kaca seperti ini. Jadi ini tuh cocok banget buat kalian yang di rumah atau di kosan yang punya lahan terbatas. Ini pas banget nih kalau kalian pengen ada tanaman, pengen masih bisa nanam tanaman tapi enggak punya lahan. Terarium ini jadi solusi yang pas banget. Dan tanaman yang dipilih pun itu tanaman yang memang gampang untuk dirawat seperti tanaman sukulen atau tanaman yang berdaging atau berdaun tebal. Dan perawatannya pun cukup mudah. Caranya gampang banget kalian hanya perlu siapin sebuah wadah bisa aquarium, bisa gelas, bisa toples. Apapun yang kalian mau yang berupa kaca itu bisa kalian siapkan dan bisa kalian pakai buat terarium. Kemudian untuk tanaman sendiri kalian bisa beli di toko-toko tanaman ataupun kalian bisa ngambilin di halaman kalian yang berupa tanaman sukulen. Seperti misalnya aloe vera atau jenis aloe l yang lainnya. Caranya kalian siapin batu krikil, kalian masukin batu-batu krikil atau batu-batu di dasar lapisan wadah terarium atau kacanya. Kemudian dimasukkan tanah dan juga pasir malang. Nah kenapa kita pilih pasir malang? Karena sukulen ini memang tanamannya itu tanaman kering. Jadi tanaman itu tidak boleh terlalu basah atau lembab. Jadi kenapa kita pilih pasir? Karena medianya itu kalau pasir itu tidak terlalu banyak menyimpan air. Sehingga terarium atau tanamannya dapat tumbuh dan nggak busuk nantinya. Supaya lebih detail ada temen-temen nih dari Daling Squad juga yang mau praktekin gimana caranya untuk buat terarium. Silahkan selamat nyaksikan. Salamat malam. Ok. Hiroakan segala pedagang. selamat menikmati 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 ini tuh ada untuk digunakan bukan buat garuk-garuk ini ternyata aku pikir tuh tadinya ya awal-awal tuh ih ya ampun lucu banget kayak mainan dicicipin kirim garam gitu serius ini mirip garam loh jangan-jangan sampai ini ditaro di dapur aja ini kalau gak disangka garam ini kalau gak disangka garam sangka gula ini kalau gak disangka garam sangka gula hmmm giginya gak bor cantik banget tuh iya dia bagus tuh kok bagus sih? kok dia lebih bagus saya merasa terintimidasi saat ini gampang ternyata ya? gampang ternyata ya kayaknya aku bakal bikin nanti di rumah ini kok jadi jagoan gue sih? gini dong iya dia gak dapet kelinci sih gak dapet kelinci udah beres duluan dapet kelinci maaf gelasnya kotor gilas gilas kaca oke guys karena kalian pake kelinci aku kan pake serkop waw bagus karya yang sangat bagus tuh gak jadi kecil tapi ini ya kalau yang di video tadi gede ya? ya kalau gak ada fishbow pake gelas ini kayaknya lebih cucu cucmei eh sorry ini harus pake yang kecil terus kalau udah kayak gini cara ngerawatnya gimana Kak Aldi? oke untuk cara ngerawatnya juga gampang banget jadi cucu lain ini memang pertama adalah peletakan atau penempatannya jadi tolong dihindari menempatkan terarium ini dibawah sinar matahari langsung atau cahaya yang cukup panas jadi bisa ditaruh di dalam rumah atau di bawah naungan dan cara perawatannya atau penyiramannya itu cukup disemprot aja jadi cukup menjaga kelembaban tanahnya supaya tidak kering dan bisa cukup 2 hari sekali atau siap hari setiap sore cukup disemprot aja dengan sprayer jadi jangan disiram cuma disemprot aja berarti ya pake jangan disinfektan ya Kak Aldi ya? oke 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 tadinya aku pikir disinfektan warnanya pake blanwir kak sebentar blanwir ada yang ngerti blanwir gak? mohon maaf saya gak tau itu apa hahaha blanwir itu bahasa ini bahasa tuanya tau banget ya bahasa bahula dan selesai dan yeay wooo karya aku terbaik aduh contekan terima kasih kalau bisa nilai siapa yang terbaik? aku aku dong enggak enggak kamu kalah anaknya aku iya karena sewek gak pernah kalah ya betul kita baik kita bersih-bersihnya oke kita udah selesai sekarang ya pengen nanti aku mau tau dong Tan tadi kan gue cuman taunya kayak ini terarium terarium ada 2 jenis terbuka tertutup tapi sebenernya apa sih manfaat si bunga-bunga cantik ini kayaknya cakep banget kalau ada di jendela jangan di pintu please bisa piasan dong yang pasti ini bisa buat piasaan ya kan biar estetis ya biar estetis ya kan buat dekorasi di ruangan cus me oke terus perawatannya juga mudah jadi kalian yang mungkin tinggalnya tidak ada space untuk menanam tetep bisa nanam yang namanya misalnya kayak gue anak kosan gitu kan kalau segede masih bisa lah di meja iya terarium masih bisa di meja tinggal semprot cus cus set set oke ada bunyinya set gitu dong dan juga bisa apalagi kak Ira membantu menambah oksigen nah itu walaupun gak banyak tapi setidaknya beliau bisa membantu terus kayaknya kalau ngeliat sesuatu yang ijo bikin semangat ya gak sih sekarang banyak orang jauh-jauh liburan cuma buat lihat hal-hal ijo nyadar gak sih sekarang tuh tempat kafe-kafe gitu itu ya kan pasti banyak yang ijo-ijaunya gitu kan karena perawatannya tuh kayaknya lebih mudah gitu dan dia tuh gak harus kena matahari juga ada yang dibelakang kita ini superstar semua nih kan kayaknya mungkin temen-temen udah mulai banyak yang familiar dengan pohon-pohon yang ada di sini gitu terus perawatannya gampang banget soalnya dia gak usah disiram tinggal disemprot gak perlu banyak matahari juga tinggal taruh di sudut ruangan tapi jangan gelap-gelap juga takutnya nanti kasihan sendirian sebentar ini kak Aldi masih online kayaknya kasihan nih kak Aldi maaf loh kita jadi asing ngobrol sendiri ya kak Aldi jadi ajarin iya 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 udah boleh udah boleh udah boleh kak Aldi terima kasih nanti kalau mau nanam-nanam lagi aku telepon kak Aldi dadah gimana nih ikut nanam telepon yang ternyata cuman di pengalaman yang walaupun cuman sekecil ini tapi luar biasa sih sudah menumbuhkan belum kayak bahagia banget gitu ngelakuinnya terus ada klinci-klincinya lucu juga dan ternyata ini mudah banget loh jadi kayak bisa untuk gak berapa menit gak berapa lama gak makan waktu juga dan ngerawatnya tuh ternyata gak harus kena matahari juga katanya bisa di dalam juga gitu iya kayaknya tadi kita bikin kalau gak sambil heboh-hebohan kayaknya 5 menit jadi deh kayaknya sih udah selesai gitu karena kita tadi ya itu ya rempongnya iya rempong sendiri kayak ini yang mana ini yang mana iya kak angka langsung ada perasaan nah siap sadar lingkungan gitu kayaknya oke deh kayaknya aku bakal coba di rumah ntar aku bikin beberapa aku ajak anak mungkin ya sama istri juga buat bikin gini harus dong nanti kalau anaknya cowok bisa ditaroin gak ee anak yang taruh sini jangan bukan mainannya gitu ya udah kayak dan mungkin temen-temen semua yang di rumah mungkin sudah mulai penasaran kita akan ada apa di 3 bulan ke depan atau 3 minggu ke depan atau 3 hari ke depan yang pasti pantengin terus sosial media siap darling di twitter di facebook di youtube di websitenya di siap darling.id sama di apa tadi yang belum gue sebut di instagram kita akan ada one action one apa sih itu apa tuh one action one trick satu gerakan satu pohon betul makasih satu gerakan satu pohon jadi kamu kalau ngerasa kamu sudah sadar lingkungan kamu tinggal tunjukin ke kita cara kamu untuk siap darling itu seperti apa nanti setiap satu postingan kamu akan kita konversikan jadi satu pohon yang akan ditanam di di rencananya kita akan nanam di kudus wow kamu harus ikut loh insya Allah aku ikut kalau misalkan apapun bisa nanam terarium bisa foto pakai tumblr kemana-mana bawa tumblr atau mau bawa bibit ini mau bawa bibit rembe sih boleh terus mau nanam ini juga boleh fotonya gini apapun kegiatan kalian yang terkait lingkungan tinggal thank ke kita karena sebenernya kita pengen ngajak kalian yang nanam langsung kayak di can di gedung songo di prambanan di Ratu Boko di can di hijau sebenernya kita pengennya ngajak kalian cuman karena kondisi jadi seperti ini jadi kalian beraksi untuk lingkungan biar kami yang menanam yes sebelum nanti kita bisa beneran mumpul lagi untuk bisa rame-rame mencetai lingkungan dan nanam bareng dan oh jangan lupa menanam itu mudah menanam itu mudah jadi gak ada alasan gampang banget buat kalian untuk tidak menanam terus jangan lupa klik like subscribe dan nyalain lonceng siap sampai jumpa di talkshow berikutnya bye bye yuhuuu bye 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 subscribe 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 then subscribe